oke, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya penderita penyakit osteoporosis kemungkinan disebabkan oleh kelebihan hormon A. kalsitonin B. prolaktin C. parat hormon D. kortikoid E. epineprin nah, sekarang osteoporosis sendiri itu sebenarnya penyakit apa sih? jadi, osteoporosis itu merupakan penyakit pengeroposan tulang biasanya atau lazimnya osteoporosis ini terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia atau pada manula nah, kenapa bisa terjadi osteoporosis? kita ingat bahwa yang namanya tulang itu disusun oleh kalsium dan fosfar jadi, osteoporosis ini terjadi karena seseorang mengalami kekurangan onsur CA dan fosfat oleh karena itu ada baiknya kalau kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan fosfat salah satunya adalah susu nah, sekarang hormon mana saja atau hormon apa sih yang dapat menyebabkan tubuh kita kekurangan kalsium nah, sekarang kita bahas persatuan dari hormon ini kalsitonin kalsitonin merupakan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid dan dia memiliki fungsi untuk menghambat atau menghalangi degradasi tulang maksudnya degradasi tulang itu adalah menghalangi terjadinya pengroposan tulang dengan cara apa? dengan cara meningkatkan penyerapan ca dan fosfat oleh tulang nah, sehingga kalau kalsitonin dia bukan menyebabkan jadi osteoporosis tapi dia menyebabkan tulang menjadi lebih kuat sedangkan prolaktin prolaktin ini disekresikan oleh kelenjar hipofisis dan dia berfungsi untuk meningkatkan pengeluaran air susu ibu atau asi sedangkan parat hormon parat hormon ini dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dimana kelenjar parat hormon atau hormon parat hormon saya lupa di sini berfungsi untuk mengatur kadar kalsium darah sehingga kalau misalnya kadar kalsium darahnya tinggi maaf kalau misalnya kadar ca darah rendah maka parat hormon akan aktif atau memacu parat hormon akan memacu absorpsi kalsium dari dalam usus berarti dari pencernaan kemudian dari dalam ginjal juga dari dalam tulang sehingga kalsium yang dalam tulang berkurang sedangkan kortikoid itu merupakan bagian dari ginjal dan epinefrin ini mungkin lebih kenal kalau kita sebut sebagai adrenalin nah adrenalin ini rat kaitannya dengan denyut jantung dan kadar gula darah kalau kadar gula darah meningkat maka kemungkinan denyut jantungnya akan meningkat jadi jawaban yang tepat dimana hormon yang dapat menyebabkan osteoporosis adalah parat hormon karena parat hormon aktif dalam mengasopsi atau menyerap kembali kalsium dari dalam usus ginjal dan tulang sehingga besar kemungkinan tulang mengalami kekurangan kalsium jadi jawabannya adalah yang C oke selamat menikmati